Kita berdoa Tuhan Yesus kami sangat bersyukur Tuhan masih memberkati kami sampai hari yang keempat Dan sekarang kami mau mendengarkan sesi selanjutnya dari firman Tuhan Kiranya Tuhan menolong kami untuk bisa mengerti firman Tuhan Tolong kami supaya kami boleh fokus ketika mendengarkan perkataan Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus di dalam namamu kami berdoa dan bersyukur Amin Oke silahkan duduk Coba Miss mau tes dulu yel-yelnya SIL 2024 Iya ini hari yang keberapa ini kita? Hari keempat Hari keempat berarti ini sesinya ada sesi yang keberapa ini sekarang? SELAM Iya ke enam Anak-anak sekarang kita mau mendengarkan kelanjutan dari cerita Lukas dan Anete Tapi kali ini beda Kata Miss Sarah tadi si Anete-nya kita datangkan langsung dari Swiss Iya dari Swiss kita datangkan langsung si Anete-nya Jadi kalian penasaran enggak? Kalau kalian enggak penasaran Miss enggak panggil si Anete nanti dari Swiss sana? Penasaran? Penasaran ya kalian? Penasaran ya? Berarti kita panggil dulu si Anete-nya ya? Iya Coba dulu Miss Pero suaranya terlalu kecil panggil si Anete Miss butuh bantuan anak-anak Oke ya jadi kalau Miss bilang satu, dua, tiga nanti kalian panggil ya Anete gitu ya Satu, dua, tiga Anete Eh si Anete-nya itu siapa? Misara Misara Coba karena jauh di Swiss coba kita panggil lagi ya Satu, dua, tiga Anete Sop, mana si Anete ini? Coba ya Miss panggil dulu ya Miss Sarah Mana si Anete ini ya? Anete Anete Sop, mana si Anete? Telepon Miss Telepon Miss Sop, apa-apa Sop, apa-apa Tadi aku panggililepon Anete Coba ya Sip, apa-apa Sip, apa-apa Telepon Anete oke diselamat tinggi ya good good oke diselamat tinggi ini nomornya bisa oke oke aduh aku kamu angin deh udah dimana dia di dalam sini kan enggak 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 oke enggak 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 Gak percaya Itu Ritme Itu Ritme Itu Ritme Apaan? Apaan itu Ritme Apaan itu Ritme Apaan itu Ritme Apaan itu Ritme Itu di sepenuh pakeko sepupen Nah Bicara Ritme Dari SIL Sebelum SIL Ini dikelar langsung kami telepon Yang berangkatnya si adek Dari Swiss Akhirnya kami menangis Pian beli kualangan aku Sebab itu Ritme Dari Dapri Dari Dapri Dari Dapri Ini sudah di dapet pintu Bagus Oh Terus Masih Kami sudah mendukung Oke Baik Baik Semuai Kalut Berasal Baik 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 Selamat menikmati Halo teman-teman SIF 2024 Nah kapan ini beda Kemari Waktu malam natal Bapak pemerintah bilang Bapak pemerintah bilang Kalau misalnya Tidak ada yang terima Tuhan Yesus Tidak ada Satu orang pun yang kasih Rumahnya untuk Tuhan Yesus Dan Bapak pendeta bilang Tuhan Yesus sedang mengetuk Hati orang-orang Yang gak mau menerimanya Berarti itu termasuk aku Bapak pendeta bilang Di wahyu 3 ayat 20 Tuhan Yesus sedang mengetuk Pintu hati orang-orang yang berdosa Tapi apa ya artinya Tuhan Yesus mengetuk Pintu hati kita Aku bingung Anete Bagaimana Bagaimana perayaan natalmu kemarin Di gereja Anete Aku senang Nek Seru Apakah kau menikmatinya Iya aku menikmati Perayaan natal kemarin Apa yang kau rasakan Anete Tapi aku bingung Nek Apa ya Nek arti Tuhan Yesus mengetuk Di pintu hati kita Itu artinya Juru Selamat ingin masuk Kedalam hatimu Anete Dia sedang mengetuk Pintu hatimu Kita dapat mengumpamakannya Seperti Ada seseorang Yang melihat sebuah rumah Dan rumah itu kosong Banyak debu Sangat gelap Lalu seseorang itu berpikir Ingin masuk ke dalam rumah itu Dan membersihkannya Tapi dia bingung Siapa yang dapat Membukakan rumah itu Tapi Nek Apakah Tuhan Yesus Mau masuk ke dalam hati Orang yang Dia benci sama orang lain Justru Disitulah kau benar-benar Membutuhkan Tuhan Yesus itu Masuk Seperti perumpaan Nenek tadi Kalau Ada yang membukakan Pintu itu Bagi seseorang itu Maka seseorang itu Akan masuk ke dalam rumah itu Lalu membersihkan rumah itu Dari debu Dan rumah itu Sudah menjadi terang Nah Tapi ingat Anete Seseorang itu Tidak pernah Memangsakan Supaya orang itu Membukakan pintu itu Baginya Seperti itulah Tuhan Yesus Mengetuk pintu hatimu Tapi Nek Aku gak bisa Memaafkan Lukas Aku benci Lukas Dia sudah membuat Dhani pincang sumur hidung Aku benci Anete Kau tidak akan bisa Menghilangkan rasa benci Dalam hatimu Bahkan ketika Kau mencobanya pun Kau tidak akan Sanggup Anete Anete Disitulah kau Membutuhkan Tuhan Yesus itu Masuk Karena Tuhan Yesus itu Tahu Apa yang ada Di dalam hatimu Dan tahu Semuanya Kesalahan Kesalahan Hingga akhirnya Tuhan Yesus itu Turun dari surga Ke dunia Untuk menggantikan Hukuman yang seharusnya Hukuman itu Untuk Anete Begitu ya Nek Berarti-artinya Tuhan Yesus Mengetuk pintu hati kita Iya Anete Kalau kau merasa Masih sulit Untuk menerima Tuhan Yesus Nenek ingin Memberi contoh Satu lagi Bagaimana Ketika kau datang Ke kamar ini Lalu kau melihat Kamar ini gelap Dan sangat gelap Apakah Apa yang kau pikirkan Apakah kau akan berpikir Bahwa Gelapnya itu Hilang dulu Keluar dulu Dari kamar itu Lalu kau masuk Kemudian membuka jendela Supaya matahari Menyinari kamar itu Atau Kau masuk dulu Kedalam kamar ini Lalu membuka jendela Supaya matahari Menyinari kamar ini Supaya tidak gelap lagi Pasti Nek Aku akan buka jendela Supaya Sinar dari matahari itu Masuk Dan gelap dari ruangan itu Hilang sendirinya Iya Aneteh Seperti itulah Tuhan Yesus Mau masuk Kedalam hatimu Harus kau yang Membukakan Pintu hatimu Itulah artinya Tuhan Yesus Mengetuk Karena Kebencianmu Yang sulit kali Kau hilangkan itu Tuhan Yesus Yang bisa menghilangkannya Dari hatimu Makasih ya Nek Sudah menjelaskan Ya Aneteh Rendungkan wafil Tuhan ini Ya Aneteh Supaya kebencianmu Terhadap Lukas Tidak lagi Menguasainmu Baik Nek Tadi Nenek bilang Tuhan Yesus Mengetuk pintu hati kita Artinya Bahwa Tuhan Yesus Mau masuk Kedalam hatiku Hati yang penuh Dengan kebencian Kepada Lukas Aku mau Maafkan Lukas Tapi aku gak bisa Udah lah Aku mau jalan-jalan dulu Melihat salju Karena ini kan Pagi momen Musim dingin Jadi aku mau Tengok-tengok salju Wah indah sekali Saljunya Aduh Beri sekali ini Aduh 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 Kakiku Berdara Aduh Kakiku Aku gak bisa Jalan lagi Aduh Disini gelap Aduh Aku takut Aduh Aku harus cari rumah Aduh 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 Gak 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 ada yang Buka pintu Ternyata Beginilah Sedih hati Tuhan Yesus Ketika aku gak Buka pintuku Ternyata Menunggu Di depan pintu Di depan pintu itu sama Menyedihkan Tolong Tolong Buka pintunya Siapa di dalam Aduh 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 Aku terjatuh Lukas Tadi aku jalan Terus gak ada orang di rumah ini Lukas Pakai ini Makasih Lukas Tunggu disini Aku akan ambilkan tongkat Tidak lebih dari setengah jam Oke Tunggu Lukas Ternyata Benar Bahwa Tuhan Menyertaiku Ternyata Tuhan Tidak pernah Meninggalkanku Bahkan ketika Aku benci sama Lukas Tuhan tetap Mau memberikan Lukas Untuk menolongku Tuhan Yesus Sekarang Aku sadar Bahwa aku Sudah lama sekali Menutup hatiku Untuk Tuhan Aku sangat Membenci Lukas Aku tidak bisa Memaafkannya Tapi Tuhan Yesus Bilang bahwa Tuhan Mau masuk Kedalam hatiku Sekarang Tuhan Aku mau Menerima Tuhan Masuk ke dalam hatiku Aku mau Membuka hatiku Untuk Tuhan Masuklah Kedalam hatiku Tuhan Tolong aku Untuk mengampuni Lukas Tolong aku Untuk mengasihi Dia Tuhan Terima kasih Tuhan Yesus Amin Amin Terima kasih Lukas Lukas Tunggu Lukas Aku mau Mengakui sesuatu Padamu Sebenarnya Yang merusakkan Ukiran kayumu Ukiran yang sudah kau buat Untuk perlombaan itu Bukan kucing Tapi aku Aku yang Karena begitu Membencimu Jadi aku Hancurkan Aku Campakkan Ukiran kayumu itu Aku minta maaf ya Lukas Aku sadar Bahwa itu salah Ah Tak usah kau pikirkan Ayo kita pulang Pelan-pelan saja Lukas Pelan-pelan Pelan-pelan Kalau gitu Aku pulang dulu ya Semoga cepat sembuh Jangan Lukas Mari masuk Nenek sedang menunggu di dalam Pasti nenek senang kau ada Karena Tuhan Yesus Karena aku pun Sudah membuka pintu hatiku Untuk Tuhan Yesus Aku tidak akan membiarkanmu Di luar Ayo masuk Lukas Ayo Gimana kak Bagaimana Tadi Nisya bertanya Apakah Apakah Lukas Apakah Lukas Apakah anaknya Lukas Kok bisa Padahal dulu Ardete Salah Membuci Lukas Dan dia tidak mau Memberikan Tidak Tidak Dia mau Pertanyaan Bisa Kasih Lukas Kok bisa Apa alasannya Nanti kita dengar Karne Karne Untuk cerita ini Adalah Sperol Iya Oke Sekarang kita Panggil Miss Perol Misperol yang menjelaskan Cerita hari ini Yang kita panggil Tidak Nanti kita panggil Miss Perol Satu Dua Tiga Ya Miss Perol Miss Perol Bagaimana Miss Perolnya Jangan Miss Perolnya Pusat tiket Untuk si Anete Aduh Sudah jumpa Tadi Sama si Anete Yang dari Swiss Mis Anete Ya betul Mis Teng Olah Adam Emangnya Kayak mana Si Anete Tadi penampilannya Coba Bukan Kesalah Beda orang Tadi aja Si Anetenya Dia pake Pita warna biru Bajinya juga Beda Oke Gimana tadi Oke Gimana tadi Anak-anak Cerita tentang Lukas dan Anete Cerita Episode keberapa itu Episode keempat Gimana tadi Akhir ceritanya Apa yang terjadi Pada Lukas dan Anete Wah Si Anete Membaafkan Lukas ya Anak-anak Anete akhirnya Memaafkan Lukas Padahal dia Bencikan dia Sama Lukas ya Tapi akhirnya Dia memaafkan Lukas Karena Akhirnya Dia membuka hatinya Untuk Tuhan Tuhan Yesus Anak-anak Tadi di film Di drama Lukas dan Anete Episode keempat Si Anetenya Bingung Apa arti Membuka hati Untuk Tuhan Yesus Kira-kira Ada enggak Anak-anak Yang Tahu Apa artinya Si Andrew Tahu enggak Kira-kira Enggak ya Kalau gitu Coba Apa tadi Ayat Firman Tuhan Yang berbicara Sama Anete Dari mana Dari nenek Dari mana Dari kitab apa Iya Dari kitab Wahyu 3 Ayat 20 Ayo kita buka Sama-sama Wahyu 3 Ayat 20 Coba dibuka Semuanya Buka alkitabnya Dari Wahyu 3 Ayat 20 Mana alkitabnya Wahyu 3 Ayat 20 Coba baca dulu Yang kuat Deo Ya lihat Aku berdiri Di muka pintu Dan mengetok Jikalau ada Orang yang mendengar Suaraku Dan membukakan Pintu Aku akan Masuk mendapatkannya Dan aku Akan makan Bersama-sama Dengan dia Dan ia Bersama-sama Dengan aku Nah Tadi kata Sianete Dia bingung Apa arti Tuhan Yesus Tuhan Yesus Mengetuk pintu hati kita Apa kira-kira Artinya Moses Iya artinya Tuhan Yesus Mau masuk Kedalam Hati Hati kita Menurut kalian Kenapa Tuhan Yesus Mau masuk Kedalam hati kita Kedalam hati Anak-anak Yang saatinya Mengikuti sir Kenapa Kira-kira Kenapa Harus masuk Gitu Karena Hati kita ini Dipenuhi oleh Do Oleh dosa Jadi hati yang dipenuhi oleh dosa Coba kita tengok dulu Gambarnya Miss Hati yang dipenuhi oleh dosa Wah Ini hati yang dipenuhi oleh dosa ya Coba Apa aja itu Ada burung merah Burung merah itu Dia terkenal dengan apa Sombong Jadi hati kita yang dipenuhi Dengan kesombongan Wah Tadi itu kondisi hatinya Gimana Gelap ya Wah gelap Dipenuhi dengan kesombongan Contoh sombongnya Misalnya gimana Ya mobil Misalnya Aku gak mau Kawan yang sama Si Deo itu Aku gak mau lah Aku sepatuku Sepatu Merah Naik Aku gak mau Kawan yang sama dia Gitu ya Baru yang dibawahnya Gambarnya gambar apa Gambar kambing Kambing itu gimana Dia sifanya Keras kepala Misalnya disuruh Andrew Cuci piring dulu Cuci piring kita dulu Baru Andrew Aku terus ya cuci piring Bang Christian itu Gak pernah cuci piring Gitu ya Keras kepala Gak mau disuruh Baru yang dibawahnya Gambar apa itu Ya terkenal dengan apa itu Ya kata-kata yang kotor Misalnya nanti Dikit-dikit Cakap kotor Ya itu Gambaran isi hati kita Baru di bawahnya Di sebelahnya ada apa Kura-kura Iya kura-kura Kura-kura itu gimana Malas Ya kan Malas Ngerjakan PR Malas bantu orang tua di rumah Itu gambaran hati kita Gambaran hati kita Orang-orang berdosa baru itu Gambar apa lagi Gambar tiger Ya kan Harimau Dia itu Harimau itu gimana itu Pemarah Astau Jangan buka di masa maku Tumpuk kau ya Kata Wah Pemarah kan Kau ya Memang kau ini Pemarah Ada disini yang pemarah Nah anak Disini ada pemarah Wah Langsung tunjuk tangan si Kayaknya ngaku dia Dia suka marah Ya kan Berarti itu ada ya Gambar itu Dalam hati kita itu ya Baru apa lagi Ada Ada ular Ular itu apa Bo Bohong Misalnya gini kan Siapa tadi yang makan Yang bersih sama makanannya Si dia omis Padahal dia pun bersih Misalnya si Marco bilang Si dia tadi mis Dia bersih sama makanannya Ada tomatnya Dipiring Padahal si Marco ada Sisa kena Nasi Misalnya ya kan Berbohong Baru ada yang terakhir Gambar apa itu anak-anak Iya Serigala Serigala itu Dia itu Mencuri Kalau mencuri itu Berarti Punyanya atau punya orang lain Punya orang lain Misalnya pulpennya tergeletak Lalu diambil Ya itu mencuri kan Ya mencuri Ya itulah gambaran hati kita Sehingga Gambaran hati anak-anak Yang saat ini mengikuti sil Gambaran hati kita yang seperti itu Tuhan Yesus mau Mau masuk ke dalam Kenapa Tuhan Yesus mau masuk ke dalam Tuhan Yesus mau hati kita itu disuci Disucikan hati kita itu bersih Supaya gak ada lagi yang gambar-gambar ini Tadi Tuhan Yesus mau masuk ke dalam Makanya tadi si Anete Dia membuka pintu hatinya untuk Tuhan Yesus Awalnya si Anete itu gimana orangnya Pemarah Dia langsung marah Dia langsung marah Sampai Lukas Kau ya Lukas Baru dia sombong Karena dia pintar Dia sombong sama Lukas Lalu dia apa Benden Bendendam Salah si Lukas Menjatuhkan dia gak sengaja Dia langsung marah Bendendam Si Dani yang dilukainya Dia marah Dia sampai Benci sekali sama si Dani Ya wajar ya sebenarnya ya kan Wajar Tapi apakah itu disukai oleh Tuhan Tidak Nah makanya si Anete akhirnya membuka hatinya untuk Tuhan Yesus Dan ketika hatinya dibuka untuk Tuhan Yesus Tuhan Yesus ada di dalam hatinya Apa yang terjadi sama Anete Hatinya berubah Hatinya berubah memaafkan Lukas Padahal dia gak ada akan memaksakan diri Untuk memaafkan Lukas Aku harus memaafkan Lukas Aku harus memaafkan Lukas Aku harus memaafkan Lukas Ada kayak gitu? Gak ada Malah ketika dia pengen Di episode sebelumnya Dia pengen mengampuni Lukas Dia gak bisa Tapi ketika dia terima Tuhan Yesus masuk ke dalam hatinya Hatinya berubah Menjadi mengampuni Lukas Dia bisa mengampuni Lukas Karena Tuhan Yesus sudah ada di dalam hatinya Nah anak-anak pun yang saat ini ada di sil Yang saat ini sedang mendengarkan firman Tuhan Hatinya pun bisa berubah Kalau kalian membuka hati kalian Itu Tuhan Yesus Tuhan Yesus Gimana hatinya yang berubah Miss? Coba Miss Gimana gambar hati yang berubah? Wah kita tengok dulu lagi kan hatinya gelap ya Hati yang berubahnya gimana ya? Wah tadi ini gelap Ada hewan-hewannya Ada pemarah Ada suka mencuri Ada suka berbohong Ada apa lagi tuh tadi? Nah ini dia Kemana semua tadi tuh sifat-sifat yang berdosa tadi? Kelu? Keluar! Wah! Yang ada di dalam apa? Yang ada di dalam adalah roh kudus Kesukaannya mendengarkan firman Tuhan Berubah kan? Seperti anete yang tadi berubah Dari dia benci sama Lukas Dia gak mau maafkan Lukas Berubah Tuhan memampukan dia mengasihi Lukas Mengasihi Lukas Hati anak-anak yang ada di silpun bisa berubah Kalau kalian mau membuka hati kalian Untuk Tuhan Untuk Tuhan Yesus Ada disini yang mau Hatinya berubah Iya Kak Cita mau Andrew mau Moses mau ya Mis yakin semua anak-anak Walaupun yang gak tunjuk tangan pun Pasti mau hatinya berubah kan? Aku maulah mis hatiku berubah Makanya aku ikut sil Lima hari loh misi ikut sil ini Aku terpisah tidur dari mamaku Tidur sama kawan-kawanku Karena aku mau hatiku berubah Oleh karena itu Anak-anak Tuhan yang sudah Mengetuk hati anete Tok 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 Anete Aku mau masuk ke hatimu Maukah kau masuk Maukah kau membukakan hatimu Sekarang sedang mengetuk Pintu hati anak-anak juga kan? Diketuknya hati si Christine Tok 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 Christine Sekarang aku sedang mengetuk pintu hatimu Aku di luar ini Christine Mau gak kau buka pintu hatimu untukku? Lalu si Christine masih Suara siapa ini? Suara siapa gitu ya? Dan diketuknya lagi hati si Reta Tok 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 Reta Ini aku Tuhan Yesus Aku sedang mengetuk pintu hatimu Kau mau gak buka pintu hatimu untukku? Anak-anak Menunggu itu Enak gak? Enggak ya Kalian pernah Dikunci pintu dari luar? Pernah ya Si Bram pernah Dikunci pintu dari luar? Si Grace pernah terkunci Ngeri kan Kalau misalnya di luar itu Kita terkunci ya Sedih gak? Miss Perro pernah di waktu kecil Nangis Karena Dikunci pintu rumahnya Gak bisa masuk Nangis Dikunci pintu rumahnya Gitu Kalian ada yang nangis juga? Pernah dikunci dari luar? Nah Perasaannya sesedih Kalau orang gak buka pintu rumahnya Perasaan Tuhan Yesus pun juga sesedih Kalau misalnya si Reta gak buka pintu hatinya untuk Tuhan Yesus Tuhan Yesus juga sesedih Nah Tuhan Yesus sekarang sedang mengetuk pintu hati ki Pintu hati ki Tati si Moses diketuknya Tok 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 Moses Ini aku Tuhan Yesus Aku mau ngetuk pintu Aku sedang mengetuk pintu hatimu Diketuknya lagi pintu hati si Egin Egin Ini aku Tuhan Yesus Aku sudah lama menunggu di depan pintu hatimu Kapan kau buka pintu hatimu? Ya sekarang Tuhan Yesus sedang mengetuk pintu hati ki Pintu hati ki Tati Deo juga diketuk Tok 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 Deo Deo Sekarang Maukah kita membuka pintu hati kita untuk Tuhan Yesus Yang sudah mengetuk pintu hati kita Yang sudah mengetuk di depan hati kita Begitu lama Karena sedih kan Kalau hatinya gak dibuka Kalau pintu gak dibuka kan Nah Jadi Anak-anak selama di sil Ada berapa hari lagi kita di sil? Tinggal satu hari lagi Berarti Sil inilah kita renungkanlah firman Tuhan Nantipun setelah sil pun harus kita renungkan firman Tuhan Tapi disini kita renungkan firman Tuhan Supaya kayak si Anete Akhirnya dia buka pintu hati Hatinya Dan hatinya berubah Berubah Bisa mengampuni Lukas Ada yang mau? Aku mau miss Supaya hatiku itu Berganti dia Jadi Tuhan Yesus di dalam Mau ya? Mau anak-anak? Mau Deo? Mau Anugrah? Mau ya? Oke Kalau begitu Semuanya lipat tangannya Kita berdoa Ayo Juhan Lepas dulu topengmu Juhan S Juhan Ikel Lepas dulu Ikel Oke Kita berdoa Semua anak-anak Tutup matanya Lipat tangannya Kita mau berdoa kepada Tuhan Dengan sungguh-sungguh Kita mau datang kepada Tuhan Kita berdoa Semua ikuti Miss Ferro Tuhan Yesus Terima kasih Aku Sudah mendengarkan firman Tuhan Aku belajar hari ini Bahwa Tuhan Yesus Sedang mengetuk di pintu hatiku Tolong aku Tuhan Yesus Supaya aku Mau terus merenungkan Apa yang Tuhan katakan Terima kasih Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Aku bersyukur Dan berdoa Amin Oke Terima kasih Semuanya